Opar tahu telurnya sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati Ini cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak, sangat cocok dijadikan menu sehari-hari ya Apalagi dipadukan dengan sambal ini rasanya lebih nikmat Halo teman semuanya, apa kabar? Pada baik-baik, pada sehat-sehat semuanya ya Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel Di episode kali ini, Dapur Cantik akan menampilkan satu resep masakan sehari-hari yang mudah dan sederhana Yaitu Opar Tahu Telur Bagaimana cara membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Kita mulai saja yuk membuatnya Tapi jangan lupa ya teman semua untuk subscribe, tekan tombol loncengnya Supaya ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru, teman semua dapat notifikasi Ayo mulai membuatnya, simak terus dan jangan kemana-mana hingga selesainya nanti Untuk memasak Opar Tahu Telur, sudah pasti saya sediakan tahu putih ya Yang sudah saya goreng, kemudian juga ada telur ayam yang sudah saya rebus Untuk resep selengkapnya, teman semua bisa lihat di kolom deskripsi ya Pertama saya haluskan dulu ya, bumbu untuk Opar Tahu Telur ini Ada bawang merah, bawang putih, jahe, juga kemiri yang sudah disangrai Sebelum dihaluskan, saya akan potong-potong dulu ya Saya tambahkan dengan sedikit air Bumbunya sudah halus ya, teman semua yang barusan di-blender Saya akan mulai masak Opar Tahu Telurnya ya, teman semua Ini minyaknya sudah panas Saya akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Ya, di-acut-acut ya, teman semua Sampai menyatu dengan minyaknya ini Sambil saya masukkan serai yang sudah dikeprek Juga daun salam Daun jeruk purut yang sudah saya buang tulang daunnya Kemudian juga lengkuas yang sudah dikeprek Ditumis-tumis lagi, diratakan sampai mengeluarkan aroma yang harum ya, teman semua Bumbunya sudah harum ya, ini sambil saya masukkan ketumbar bubuk Yang sudah disangrai juga ya Kemudian juga ada merica bubuk Jintan bubuk Jintan bubuk Gula pasir Diratakan ya, ditumis-tumis sampai merata Dan sampai benar-benar matang ya bumbunya ini Bumbunya sudah matang dan sudah harum ya, teman semua Saya masukkan airnya Ditunggu sampai mendidih Baru saya akan masukkan bahan-bahan yang lainnya Buahnya sudah mendidih Saya akan masukkan tahu gorengnya Masukkan semuanya Kemudian juga telur rebus Saya masukkan juga semua Juga saya tambahkan garam yang sudah halus ya, garam halus Kemudian juga kaldu jamur Ditunggu sampai mendidih lagi ya, teman semua Baru saya akan masukkan santannya Kuahnya sudah mendidih ya, teman semua Saya akan masukkan santan kental Saya menggunakan santan instan saja Kalau teman semua ingin menggunakan santan dari kelapa yang diparut Itu juga boleh-boleh saja Untuk kuahnya Ditunggu sampai sedikit menyusut ya Dan ini juga sesuai selera sih Teman semua mau kuahnya agak banyak Atau kuahnya sedikit saja Ini ditunggu Karena santan sudah masuk Maka ini harus diaduk-aduk Supaya tidak pecah ya santannya Kuahnya ini Kuahnya sudah sedikit susut ya, teman semua Seperti ini Saya mau seperti ini saja kuahnya Kalau teman semua mau kuahnya lebih banyak Atau lebih sedikit Itu juga disesuaikan selera saja Dan jangan lupa untuk cicip rasa ya, teman semua Untuk asin manisnya itu juga sesuai selera saja Dan ini sudah saya cicip Rasanya sudah pas Manisnya, asinnya, semuanya sudah pas Rasanya sudah kurih banget Semoga masakan ini bermanfaat Buat teman semuanya Terima kasih yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel Untuk sambalnya Teman semua bisa lihat di playlist sambal Dapur Cantik ya Di sana sudah ada video macam-macam sambal Tinggal teman semua mau pilih sambal yang mana Jangan lupa untuk share buat teman-teman yang lain Like dan komennya pasti saya tunggu Terima kasih dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax